Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Arby dan hari ini kita akan mencoba cara review yang sedikit berbeda biar kalian gak bosen nih, lihat muka saya mulu saya ada Airboom Pro dari Vyata kita akan flashback dulu sedikit pada bulan Januari lalu Vyata juga sudah menunjukkan produk varian TWS nya yaitu Vyata Airboom Phantom dimana Vyata Airboom Phantom itu suaranya udah oke banget dan desainnya juga yang compact banget nah kali ini Vyata meluncurkan kembali varian TWS terbarunya yaitu Vyata Airboom Pro sebagus apa sih? Yuk kita lihat aja jadi Vyata Airboom Pro ini sudah HD Clarity nih dimana sudah disebut punya suara vokal dan instrumen yang jernih dan detail sementara bassnya disebut pas, gak kekecilan dan gak berlebihan juga yang sampai menutupi vokal dan instrumen nih, mantep lalu fungsi touch control 14 in 1 atau 14 di 1 yaitu touch sensor di earphone yang fungsinya lengkap banget nih guys mulai dari mengatur volume, lalu pemutaran lagu seperti play, pause, atau stop hingga mengaktifkan Google Assistant hanya dengan sentuhan di earphone nya desainnya yang compact pada Vyata Airboom Pro memberikan kesan premium nih pada setiap sisinya lalu dual stereo microphone nya yang diklaim bisa menghasilkan panggilan telepon yang lebih baik nih, karena microphone itu ada di dua earphone nya nih dan untuk gaming apalagi jadi pasti akan lebih baik lagi ini disaat saya coba mendengarkan lagu yang bassnya kencang dan sama sekali tidak mengganggu bassnya nih guys walaupun jedak-jeduk banget, tapi tetap nyaman dan suara vokalnya tetap jelas kedengeran mantep dan selanjutnya saya coba ke lagu-lagu yang mellow, slow, dan ternyata bisa bikin suara penyanyi nyentuh banget nih guys sampai ke hati jelas dan minim noise membuat kita nyaman untuk mendengarkan lagu-lagu seperti ini gak ada yang kecanda ataupun sembari mendengarkan podcast juga asik nih guys menggunakan Vyata Airboom Pro ini mau dibawa joget juga gak masalah guys, gak akan jatuh kok karena perfect fitnya jadi nyaman dan aman deh by the way dangdutan sama suara nasar di kamar seru juga ya dan HD Clarity dengan bassnya yang pas bikin pengalaman mendengarkan musik jadi lebih enak nih guys seperti mati lampu ya sayang tuh kan, mirip gak? lalu pengalaman saat main game sambil menggunakan Vyata Airboom Pro tetep ada delaynya sih walaupun minim, tetapi suara yang dihasilkan juga oke nih guys dan karena dual microphone jadi membuat temen saya mendengarnya jelas nih guys kadang bete ya, kalau temen setim ini gak guna kayak gini dikasih tau susah, suruh kanan, suruh kanan, susah banget nih guys fast charging juga loh guys, karena sudah menggunakan port USB-C jadi bisa diisi 5 menit untuk pemutaran lagu sampai 40 menit dan juga bluetoothnya sudah menggunakan bluetooth 5 yang punya jangkaan lebih jauh dan koneksi lebih stabil nih guys dibandingkan generasi sebelumnya dan Vyata Airboom Pro ini juga sudah launching nih guys dengan harga Rp 299.000 nah, untuk informasi jelasnya bisa kalian klik link di deskripsi di bawah oke guys, jadi itu aja sekian dari saya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati